Saudara, menjelang tahun ajaran baru sekolah, jasa menjahit tas sekolah di kampung Margaluyu, kecamatan Kasemen, kota Serang, Banten. Ramai disambangi orang tua yang akan membuat tas. Jelang tahun ajaran baru 2024, pesanan meningkat hingga 80 persen. Jelang masuk tahun ajaran baru 2024, selain kebutuhan sekolah seperti seragam sekolah maupun alat tulis, ramai dicari para siswa dan orang tua. Tas sekolah juga banyak diburu para orang tua untuk perlengkapan sekolah anak. Di kampung Margaluyu, kelurahan Margaluyu, Kasemen, kota Serang, Banten, jasa pembuatan tas sekolah banjir pesanan. Para penjahit mengaku naiknya permintaan dari masyarakat penjualan tas sekolah meningkat 80 persen dibanding biasanya. Bahkan, dalam satu minggu, para penjahit tas harus menjahit hingga ratusan tas berbagai macam model. Para penjahit mengaku mendapat upah 40 hingga 60 ribu rupiah per lusin, tergantung model dan kesulitannya. Jelang tahun baru. Banyak lah, jelang tahun baru ma. Tahun baru ajaran ma banyak gitu. Modalnya biasanya tas apa aja pak untuk tas sekolah ini? Tas sekolah, tas itu, wastebag. Ini kak, kalau untuk biasanya kalau target ini berapa? Kalau sama target kadang 20 sin, seminggu kadang 25 gitu targetnya. Ini kak, kalau menjahit tas sekolah ini hanya di musim waktu tahun ajaran baru apa? Tergantung itunya sih pesenannya. Pesenannya? Iya. Tapi kalau tas sekolah ini banyak sih biasanya di ajaran baru ya? Iya, kebanyakannya pak. Banyakannya ya? Iya, kebanyakannya di ajaran baru. Meningkatan produksi tas sekolah membuat para penjahit mendapatkan omset hingga juta rupiah dalam sekali pesanan jasa jahit tas sekolah.